Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Mas Riz Oke kali ini kita akan belajar masih seputar cara membuat sebuah Hai cover box tiga dimensi ya cuma bedanya kali ini kita membuat dengan menggunakan software Photoshop kalau sebelumnya kita menggunakan dengan PowerPoint kali ini kita menggunakan Photoshop nah eh nantinya teman-teman bisa dapatkan template tiga dimensi coverbox ini ya lihat saja pada deskripsi videonya bisa di-download Hai nanti kalau sudah dibuka silakan kalau sudah di-download silakan dibuka file-nya maka tampilannya akan seperti ini Oke jadi untuk mengeditnya Hai teman-teman bisa Hai lihat menu bagian sebelah kanan ini ya pada sebelah kanan ini ini ada box Hai artwork ya ini adalah untuk cover depan ini lalu ada spin at work ini untuk bagian samping hai hai oke kita langsung aja ya untuk mengeditnya teman-teman bisa Hai klik pada bagian Hai depannya Hai nah ini lalu Hai di sebelah sini klik dua kali hai 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 akan muncul seperti ini klik oke saja Hai nah dia akan muncul tampilan seperti ini nah kalau sudah siap untuk mengedit atau membuat desain dari cover tiga dimensi ini Oke saya akan coba membuat hai 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 saya akan mencoba memakai ini membuat layer baru lalu hai 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 lalu tulisannya ini bisa kita edit ya misalnya untuk mengeditnya kita tinggal klik dua kali ya double-klik Hai nah dia akan seperti ini hai hai Ayo hai 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 kita ubah judulnya ya hai 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 12 hai 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 Oke ini hanya contoh saja nantinya kan teman-teman bisa membuat sesuai dengan produk yang ingin teman-teman buat ya ini hanya contoh Oke lalu saya akan beri gambar ya saya sudah menyiapkan sebuah gambar disini Hai hingga drag and drop saja hai 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 ini hai 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 lalu saya coba duplikat ya untuk judulnya saya e oke setelah jadi seperti ini tinggal kita save saja klik tombol control lalu sama tombol S control S dia akan menyimpan secara otomatis lalu kita lihat hasilnya di sebelah sini nah oke seperti ini ya teman-teman sudah jadi sangat simple sekali lalu kita akan merubah bagian sampingnya juga ini tinggal kita klik pada spin artworknya klik dua kali klik ok maka dia akan muncul tampilan seperti ini oke disini saya akan ganti judulnya juga akan edit saya lihat dulu panduan tepat juga lalu saya ingin memasukkan lagi barcode ya QR code sorry biar terlihat lebih cantik oke saya kecilkan sedikit ini ya lalu akan saya tambahkan lalu akan saya tambahkan judul di atas penulis ya disini di atas saya duplikat layer aja oke oke dua kali oke seperti ini lalu rotationnya lalu rotationnya selesai semua selesai semua tinggal kita klik save kontrol save ya kontrol S lalu kita lihat hasilnya oke nah inilah hasilnya oh iya untuk menghilangkan saja tanda mata ya yang ada di bagian bawah ini untuk menghilangkan backgroundnya maka tampilannya akan transparan nah seperti ini oke oke panduan membuat cover 3 dimensi dengan menggunakan photoshop sudah siap kalau sudah jadi seperti ini tinggal kita simpan saja klik menu file lalu save as kita pilih file png lalu beri nama misalnya oke lah kontrol saja ini ya cover 1 lalu klik save oke sudah kita lihat hasilnya nah hasilnya akan menjadi seperti ini oke ya sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu ish